Majelis Ulama Indonesia atau MUI turut calon Gubernur Jawa Barat nyorang deklarasi komitmen anti-politisasi sara serilah pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Lian dikitu MUI Jawa Barat mahing sakum na pasangan calon keren ngegunakan sarana ibadah minangka sarana kampanye ke masyarakat. Manipolitik sarta black campaign remen mu cunghul dinaprak-perakan pemilihan kepala daerah. Lian dikitu pasualan suku agama turtaras atau wassara jadi isu sensitif dipapada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat miharap masyarakat ngeka baud kanalampah manipolitik sara turta black campaign nalika prak-perakan pemilihan kepala daerah Jawa Barat di Paju. Samalah MUI miharap masyarakat ngegolput. Etahalte diebrehken ku sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar nalika macaken deklarasi dinakagiatan silaturahmi MUI Jawa Barat Jeng DKM Sejo Barat di Kota Bandung. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, sidik, terpercaya, amanah, aktif dan aspirasif, tablik, mempunyai kemampuan, fatonah, dan memperjuangkan kepemimpinan umat Islam, serta mempunyai komitmen menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, hukumnya adalah wajib, sesuai dengan keputusan istimewa ulama MUI tahun 2009. Sejoro ningketu, tiopat pasangan calon anudi ondang, ukur calon gubernur nomor urut 2 TBH Sanudin, anungaluhan etakagiatan deklarasi MUI. Pihak Nengarujong Ketak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, anungi harap masyarakat Jawa Barat hentika bau dkana isu sara, dina prak-prakan pemilihan kepala daerah Kalawan Walatra, kaasup lampah fitnah. Rakyat Jawa Barat untuk tidak bermain sara dalam konteks ini, kemudian juga main fitnah dan sebagainya, dan sebaliknya saya juga memerintahkan kepada pendukung saya jangan main fitnah, jangan suzon, jangan memojokkan orang melalui ungkapan-ungkapan kebencian. Liantik itu TBH Sanudin Oge mahing sakumna pendukung nyorang isu sara sarta fitnah boh langsung boh dina media sosial, dumasar kana undang-undang, boh undang-undang pemilu, boh undang-undang ITE. Sumbarna isu sara jangmani politik reman mochung hul nalika prak-prakan pilkada di Paju. Eta halte dilakonan lantaran sistem black campaign di erong jadi sanjata anu HD, ger ngaruksak ngaran HD lawan politik.